jangan lupa subscribe like dan comment dan share ke teman-teman terima kasih Halo semuat malam guys jadi hari ini kita mau buat video jadi video kali ini yang pertama saya mau ganti oli yang kedua kita akan membersihkan gear set ini tapi yang saya mau bersihkan itu gear belakang saja jadi yang saya mau persiapkan pertama yaitu bahan untuk penemuan olinya saya menggunakan galon bekas ini ini nanti untuk proses pembersihan gearnya dan rantainya dan ini untuk pembuangan oli Oke kita potong dulu guys kita potong begini saja oke ini sudah untuk oli satu yang kedua ini kita akan potong untuk gear setnya atau membersihkan setnya yang terima kasih terima kasih terima kasih sudah menonton saya lak dulu biar nanti tidak ada airnya oke yang pertama kita akan melakukan membuka oli dulu halo guys jadi ini adalah ganti oli yang keempat jadi terakhir kali itu saya ganti oli ganti oli ketiga di kilometer 3500 dan ini sekarang sudah 4700 berarti sudah lewat seribu ya Nah ini sudah lewat 1200an lah kalau dibilang jadi cara itunya 3500 dikurang ini dikurang berapa nih guys 4775 4775 nah ini kita sudah lewat 1200 kilometer jadi kita mau ganti oli yang keempat ini guys di kilometer 44775 dan memang saya itu selalu mengganti waktu di setiap kilometer setiap di atas ribu lah bisa 1200 bisa 1500 tapi saya paling tentu 1000-1300an lah Nah jadi kita yang pertama mau buka botolinya dulu guys Nah kita kita akan membuka botolinya menggunakan kunci nomor 12 guys ini 12 ini gak kelihatan kayaknya nah ini 12 guys oke kita buka dulu nah kemudian kita buka tutup oli yang di sana sampingnya mukul nakantang nah 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 ini kita akan menambah oli nya itu pada saat pagi hari atau mungkin kita biarkan satu malam saya menggunakan ya maklum silver yang 20W 40 guys ini dia 20W 40 0,8 liter lah nah kita siapkan tutup oli nya guys ini kita bersihkan dulu ini guys kita lapis sampai bersih kemudian nanti kita taruh selesai selesai pipa input itu jadi selesai pipa ini mencegah poli keluar dari mesin dari selam mesin-mesin oke ini kita taruh selesai pipa nya disini kita potong beli kita potong beli les disini kita potong beli les disini terus terus terima kasih Saya rasa ini cukup, sudah bolehlah ini untuk mencegah kebocoran pada lubang ini Oke, kemudian kita cutcon pakai kunci 12 lagi Oke, ini sudah Sudah amanannya, sudah kuat dan kita siap isi oleh nya Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati